Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bisa berkolaborasi dengan si WINDU lah Pak Siap Bisa cepat berkembang Amin Dan mungkin pembinaan-pembinaan terhadap Atau sosialisasi terhadap masyarakat di daerah lain Itu harus lebih giat Karena memang ini adalah potensi Yang harus menangkap Amin Dengan produk ini Bahkan saya pun tertarik ini Bisa pegang jabotabek Kira-kira begitu Itu baru Jadi baru dimulai Juni 2017 Juni 2017 kita mulai pembibitan Kemudian sosialisasi ke masyarakat Baru satu desa Kemudian dua desa Terus sekarang udah sampai di 35 desa Semua bibit kita bagikan secara gratis Jadi bibit kita bagikan gratis Itu sejumlah sekarang totalnya hampir 24 ribu bibit Jadi luas arealnya 20 sampai 22 hektare Totalnya Jadi dibagi tiga pasel Pasel bibitan Penanaman sampai Desember kemarin itu penanaman Sekarang itu pasel produksi Mulai Januari sampai April Karena mulai dari petani Sekarang per hari udah mulai sekitar 200 kilo Cuma berhubung kita Indus kecil dan bermodal kecil Maka belum memiliki alat pengolah yang otomatis Jadi semua masih manual pakai tangan Sementara buah yang datang itu banyak Nah itu Jadi sekarang itu baru dalam bentuk sirop Kemudian dalam bentuk siap minum Mungkin di bulan ini juga insya Allah Dilaunching dalam bentuk dodol markisa Khas kuningan Turunannya masih banyak Ada sabun markisa Ada body scrub markisa Ada minyak dari biji markisa dan lain-lain Tapi kita mau pilih minuman dulu Kemudian dodol Baru nanti yang lainnya kita olah Bahkan ada bisa sampai bronis markisa Juga puding markisa Banyak turunannya sebenarnya Ini menjadi peluang yang luar biasa Karena kuningan memiliki lahan pertanian yang sangat luas Yang belum digarap secara optimal Dan belum memiliki produk khas yang ditanam di kuningan Ini dua hari sekali kita panen Ini sampai ke sana Kalau ini luasnya cuma 25 batak Yang ditanamnya semuanya itu Tanamnya 100 Ini sekitar 50 sampai 100 kilo Terus per kilonya Per kilonya sekarang dari petani harga 5 ribu 5 ribu Kalau ongkosnya? Ongkos apa yang? Per kilonya Ongkos ngangkut Biaya misalnya dari manam Oh iya Panen itu? 4 bulan Kalau yang dari biji 6 bulan udah panen Kesananya panen terus Panjang tahun Sampai 15 tahun kekuatan tanamannya Kalau 5 ribu sekilo ada lebihnya? Ada Karena dia gak pake pupuk kimia Jadi cuma pemeliharaan aja Kita pake disini ada pupuk organik Jadi setiap minggu kita siram pake pupuk organik Dari organiknya juga ngambil dari Semuanya bati petani itu 5 ribunya bersih? Bersih Kita jemput Jadi sekarang udah mulai banyak petani yang mengucapkan terima kasih Bisa bayaran sekolah Bisa anaknya ada studitur bisa bayar gitu Karena kita baru mulai 2 tahun ini Kita bagi 3 fase Pase pembibitan Penanaman sampai Desember kemarin Sekarang udah fase produksi Jadi kita masih manual Kita bikin sirupnya Itu sampai diperkirakan April ini mulai panen buah Nah kita harus mengejar produksi Menghadapi lebaran, puasa Kalau jadi semuanya dijadikan sirup? Sirup sementara ini sebagian dodol Turunannya banyak Ada sabun, ada dodol Kemudian ada yang lainnya banyak gitu Jadi kalau ini sirup Kalau 1 kilo jadi berapa banyak? 1 botol itu berapa kilo? 1 liter itu dari 3 kilo buah Oh 1 liter, itu 1 botol? Iya Botolnya jualnya berapa? Per botol kecil kita 200 mili Jual 20 ribu Nah ini karena perkenalan Orang gak langsung beli yang gede Biasanya kecil Jadi kita belum Yang besarnya kita tahan dulu Tapi itu sirup itu bukan minuman gadi Kan harus dikampur dulu? Kampur air Kita masih uji coba sekarang yang siap minum Karena dari buah asli Jadi dia tidak punya kekuatan Sampai 6 bulan, setahun Harus ada pengemasan khusus Yaitu pengemasan aseptik Kalau mau ini seperti buah pita Jadi masih pakai botol biasa Jadi kekuatannya paling 2.000 Mbak Sidi ya Jadi kita tarik Ini susah 20.200 mili 1 liter Jarinya 5 Bisa di 100 ribu 100 ribu Berarti 3 kilo Berarti Kalau biaya produksi 5 ribu kan 5 ribu Terus Sampai Masih Masih ada 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 50% Karena distribusi Kemudian gulanya juga Karena kita gula alami Gak pakai gula bibit Kita ubiak ulang Gak pakai gula Impor Expor itu Marbis Dia mau Expor ini Marbisa Biar saya yang Expor Sekarang sampelnya Sudah dikirim ke Belanda 10 kilo kemarin Terus ke Australia 5 kilo Sudah dikirim Nunggu Kalau oke Mohon disiapkan Jadi Kemungkinan Cuman Karena untuk ekspor Itu ada teknik Motong sendiri Jadi ini petani Yang belum tahu Belum kita sosialisasikan Jadi Dipotongnya Ada caranya Mereka siap Supaya Awet buahnya Mereka Mereka Expornya buah Buahnya Mereka buah Tapi kemarin Barat di Kuningan Ada Fabrik Kubi 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 Ke Jepang Mereka juga Minat Tapi Minta di ekstra Jadi Sirop ini Belum digulain Di ekstra Jadi Jadi kita Ini serbuknya Ke Jepang Ini udah Peluang Peluang Udah banyak Mudah-mudahan Bisa mencari Beratkan masyarakat Ini Mungkin ini Gambarannya Yang ditik One bottle Bates Yang bisa Di packing 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 itu Isi tiga Tiga botol Rasanya Gimana Prof Mantap Rasanya Gimana Jadi Anjurannya Gimana Prof Jadi Hasiat Bapak sendiri Testimony Jadi Dari Buahnya Langsung Diabet Diabet Dari tahun 96 Semarin Tiap hari Makan Ini Langsung Buahnya Kasih Madu Pas Dicek 130 Normal Jadi Sekarang Dirutinkan Beberapa Yang udah Akhirnya Banyak Yang Sini Beli Buah Ini Aslinya Kalau Ini Udah Pake Gula Gula Asli Gula Yang Ininya Juga Kita Jual Yang Belum Di Apa Apakan Tapi Udah Dipisah Biji Kita Jual 500 Milik Kita Jual 60 000 Jadi Itu Kalau Yang Masih Mau Belah Beli Buahnya Kalau Udah Nggak Mau Ngebelah Belah Biar Lakis Jadi Itunya Cuma Karena Cair Udah Dibisa Biji Cuma Nggak Kuat Lama Jadi Kita Nggak Bisa Kirim Ke Luar Daerah Karena Begitu Beli Kan Dingin Harus Ke Rumah Harus Langsung Masuk Jadi Tidak Lama Kalau Yang Versi Dapat Dibilang Masanya Sebenarnya Sebenarnya Asam Tapi Nantikan Sesuai Selera Pake Gula Kepikana Atau Pake Ambil Ambil Minum Adanya Dari Buah Asli Markisah Kuningan Ditanam Di Kuningan Jawa Barat Karena Diklim Di Drastagi Hampir Sama Di Gua Di Indonesia Kan Dua tempat Yang Mereka Ekspor Jadi Mungkin Di Jawa Barat Kita Gejok Di Kuningan Jadi Produk Populer Masih Membutuhkan Arahan Jadi Ini Baru Langsing Bulan Januari Kemarin Jadi Belum Terbatas Ada 8 Baru 8 Markisah Asli Kuningan Ini Apa Namanya Produk Markisah Ini Di bawah Pengawasan Universitas Ada Di Unisa Itu Ada Program Studi Teknologi Pangan Nah Itu Dikembangan Melalui Ini Kebetulan Yang Mau Mengembangkan Perusahaan Markisah Ini Rektor Juga Ini Pak Rektor Unisa Ini Baru Setelah Tadinya Saya Merindis Nanti Waktu Ketemu Pak Sandiaga Di Sarombong Sudah Ada Grimen Dengan Pak Sandi Itu Pak Sandi Mau Ke Sini Makanya Waktu Itu Saya Dipanggil Pak Prabowo Katanya Jadi Yang Kekuningan Kakak Saya Aja Katanya Makanya Saya Dikasih Nomor Telepon Pak Pak Sandi Tentang Tentang Sawa Pak Iya Pak Jadi Tentinya Diundang Wisuda Bapak Tuh Tentang Bapak Saya Jadi Yuri Renang Di Kencol Saya Mau Ke Unisa Sambil Kemertabuhannya Tentang Belum Terlaksana Tuh Ini Ini Menurut Saya Sangat Sangat Gawat Menurut Miniman Buat Siapa Aja Menggantikan Teh Kotor Frohe pix Tentang